Ikan Columbia Catfish ini Gue beli barengan sama ikan RTC gue guys Jadi gue beli di kota Soekalumi Waktu itu gue barengan beli Sama ikan RTC Catfish Karena nanggung gitu Pokoknya harganya jadi nanggung lah Jadi gue Yoi Halo guys Biar lagi bareng gue adai Di channel kepoinhewan Dan untuk di video kali ini Gue akan nge-review ikan Salah satu ikan yang gue Yang kalau menurut gue ini Lumayan cukup unik Lumayan cukup beda dari yang lainnya Ikan ini Berasal dari jenis-jenis catfish Kayak gitu Dan Ikannya kalau menurut gue ini Cocok banget Gue tentu pemula Dan Perawatan agak ribet Juga ikannya itu rakus guys Dan Apakah ikan itu? Ikan itu adalah Ikan Columbia Catfish Ikan Columbia Catfish Merupakan ikan Merupakan salah satu ikan Di tank gue Yang Merupakan penghuni Generasi pertama Kayak gitu guys Jadi kan gue dulu Nggak punya tank yang Bumain agak gede ini Jadi gue meliharanya Di tank yang ukuran kecil Sekitar ukuran 40 x 20 x 20 Kayak gitu Dan Setelah gue beli ini Gue pindahin lah Para ikan Gue itu kesini Tapi waktu itu Ikan-ikan predator sih Karena Kalau ikan-ikan yang kecil itu Ikan-ikan aquascape Kayak Apa sih? Sumatra Tetra Itu Dia Pada dimakanin tuh Disini Jadi Ikannya pada hilang guys Dan Tadi Ikan Red Ikan Columbia Catfish Ikan Columbia Catfish ini Gue beli barengan Sama ikan RTC gue guys Jadi gue beli di Kota Sukabumi Waktu itu Gue barengan beli Sama ikan retail catfish Karena Nanggung gitu Ikan retail catfish gue itu Pokoknya harganya Jadi nanggung lah Kayak gitu Jadi gue Biar pas Jadi gue beli ikan Tolong dia catfish Waktu itu harganya Lumayan cukup murah Gue beli di harga 10 ribu Namun harga Awalnya Itu Sebenernya 15 ribu Cuman waktu itu Karena gue beli barengan Ikan RTC Jadi Harganya Diskor lah Diskor 5 ribu Jadi harganya 10 ribu Kayak gitu Kalau gue liat Dari store-store sekarang Mungkin Ikan Columbia Catfish ini Lumayan cukup langka Di kiosk-kiosk Aquarium Makanya Kalau gue liat Harganya itu Cukup-cukup rada mahal Misalnya harganya 25 ribu Harganya 30 ribu Padahal ukurannya itu Masih kecil Masih kecil Kayak gini lah Karena sekarang Ikan Columbia Catfish Ikan Columbia Catfish Gue lumayan agak gede Jadi Emang Pertumbuhannya itu Sangat Lambat sekali guys Jadi pertumbuhannya itu Nggak cepat Karena emang Maksimum size Si ikan ini itu cuma Di sekitaran 25 cm Kalau gue baca-baca di internet Itu katanya Sebutan untuk Columbia Catfish ini Salah Karena Orang itu Orang Indonesia itu Nggak mau ribet Asalnya Ikan Catfish ini Ikan ini berasal dari Columbia Makanya orang itu Nyebutnya Columbia Catfish Sebenarnya Nama umum Untuk ikan ini adalah Dripwood Catfish Kayak gitu Karena kalau bisa dilihat Apakah ikan ini dewasa Sirip atasnya itu Dia tuh bakal mirip Seperti kayu guys Dan Kalau pengalaman gue Pribadi melihara ikan ini Ikan ini Apa ya Ikannya rakus Dan ikannya itu Kalem Malah pernah gue nganggep Ikannya itu Mati Kayak gitu Karena Ya gue nggak tau kan Dia kayak rebahan gitu Di Apa Di Dasar tank Kayak gitu Diam gitu Kira-kira gue mati kan Dan juga gue liat Dan juga gue liat Ma'am batuk ya Dan juga gue liat Di tank Di badan Si ikannya itu Terdapat putih-putih gitu Kira-kira gue kan Kayak luka Atau kena jamur Jadi si ikannya itu Mungkin Ya sakit Kayak gitu Atau mungkin mati Kayak gitu Karena tangga sih Dan sekarang Yang putihnya itu Masih ada Dan gue nggak tau sih Itu apa Kayak gitu Sebenernya Tadinya gue mau kayak Ngetek langsung gitu Ya disini ya Tapi karena si ikannya itu Karakternya itu Mojok Diam aja Kayak nyempil gitu Jadi biasanya dia nyempil Favorisnya di Gitar Sebenernya gue dulu Nanti gue tuh tunjukin putih Yang agak dulu Tapi Yang nggak jauh beda Di sama sekarang Gue dulu tuh Naroh batu Dan dia tuh suka ngumpet Di batu itu guys Di kolom jacket fish ini Dan karakternya tuh kayak gitu Kayak nyumpet-ngumpet aja Di Di Selah-selah Apa ya Ornamen Si Tengwan Kayak gitu Dan Waktu itu ya gue Angkat batunya Karena ya Ngumpet terus Setelah gue angkat Malah ngumpetnya itu Diamnya itu Di Apa namanya itu Di Hiter Hiter akwarium Kayak gitu Dan Kalau Biar catfish ini Cocok banget Untuk pemula Karena Yang pertama Perawatannya itu Gak ribia Perawatan standar ikan lah Kayak gitu Yang kedua Ikannya itu rakus Bisa makan apa aja Kayak misal Apapun sih dia sih Kayak Ikan kecil Udang Jangkrik Kayak gitu Pokoknya dia Dan waktu gue beli Sebenernya ikan ini tuh Makannya pelet Disana itu Karena kan gue bingung kan Gue Gue nggak ada pelet kan Di rumah Gue kasih makan apa Gitu kan Ternyata dia Ikutin Ikut ikan Ikutin Ikan-ikan Yang diteng Gue Jadi dia Ikutin Makan udal Ikutin Makan jantrik Jadi Rakus lah Kayak gitu Dan yang ketiga Kalau menurut gue ini Cocok untuk memula Karena ikannya itu Maximum Sesnya Nggak bakalan Gede Cuma Sekitaran 25 sentian Dan pertumbuhannya Itu lambat banget sih Kalau ikan RTC gue Kan Sudah gue Barter ya Sama ikan Pico Pas Itu Cepet banget Pertumbuhannya Kalau ikan Sekitaran Dua bulan Tiga bulan Itu nambah 20 sentian Kan gila ya Maksudnya Teng Apa ya Kalau misalkan Kayak pemula Kayak gue Kan Tengnya apa Adanya Seadanya Seada uangnya Kayak gitu Dan Ikan Apa ya Ikan Columbia Caspis ini Kan Dia Cocok banget Karena dia Nggak perlu Teng yang gede-gede Jadi nggak perlu Banyak tank Jadi cocok banget Jadi cocok banget Si ikan Columbia Caspis ini Untuk pemula Agak Gak gitu Apa lagi ya Ya Ikannya itu cukup cantik Cukup Menawan lah Kayak gitu Karena warnanya Dia agak hitam Kecoklatan Gitu Ada kumisnya Gue nggak tau sih Kalau ikan Kalau Columbia Di sini Kayak ikan Lele biasa Kayak ada Fatilnya gitu Kayak Apa sih Botia Kan ada Kayak Duri-duri Nya gitu Di pinggirnya Gue nggak tau sih Kalau ikan Kalau Columbia Di sini Tapi kalau Karena Kalau menurut Apa namanya Salah satu kios Gue tanyain Rata-rata Emang Ikan catfish ini Dia tuh punya patil Dan patilnya tuh Kita nggak tau Di sebelah mana Dan gue nggak berani Kalau ikan catfish ini Gue pegang langsung Kayak gitu Dan Ya Apa lagi ya Oh iya Ikan ini Ikan yang bisa Dikom tank Kalau menurut gue Dia bisa jadi Predator Bisa juga jadi ikan tank mat Karena dia juga bisa Ngebersihin sih Tapi ya Tergantung sih Itu dianggapnya Mau ikan tank mat Ikan predator Tapi Kalau menurut dia itu Ikan predator Yang ikannya itu Rakus ke yang lain Tapi Rakus ke makanan Maksudnya ya Rakus ke makanan Dan ikannya Nggak Galak ke yang lain Jadi aman-aman aja Ketika di contact Sama yang lainnya Guys Kayak gitu Dan Jadi ya Bisa banget Ikan ini dikabungin Sama yang lain Karena ikannya Nggak agresif Kayak ikan Palmas lah Kayak gitu Jadi dia nggak galak Kayak yang lain Ya Cukup sekian video Kali ini Video tentang review Ikan Kalau biar catfish Yang kalau menurut gue Ini salah satu ikan yang Unik Ikan yang jarang dikip orang Gue nggak tau sih Alasannya Kenapa Orang jarang kip ikan ini Karena Ikani ini Apa ya Banyak juga di pasaran Dan Mungkin nggak benar Karena ikan ini Maximum size-nya Nggak gede sih Kalau menurut gue itu sih Comment aja di bawah Kalau misalnya ada salah-salah kata Ada salah penjelasan dari gue Disini Disini gue cuma pengen share Disini gue Bikin video ini Tanpa script Tanpa Persiapan apapun Jadi gue cuma Ngalir aja Pengen ceritain Apa yang Gue rasai Ketika ngekip ikan ini Thanks barang Bagi lo yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share Serta subscribe di video ini Stay kepo di China Kepoin hewan Kepoin hewan Kepoin aja Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax